Kembali lagi bersama saya di channel YZEKTA Tutorial Nah teman teman di video kali ini disini saya mau coba ini ya ada update baru untuk Poco Launcher guys ya Nah disini kita akan coba tes update dan disini saya sudah coba update ataupun saya sudah coba pasangkan backupan Yang memunculkan super folder super icon dan juga super icon pad seperti ini guys Dan kekurangannya disini ada bug ya untuk versi yang satu ini ya Dia gak bisa lihat recent aplikasi guys tuh Kita gak bisa lihat recent aplikasi ini begitu kesulitan guys Karena kalau misalkan kita gak rutin keluarkan aplikasi yang ada di recent ya Itu akan memboroskan baterai guys itu perlu diingat ya karena dia berjalan di background ya Oke nah disini kita akan coba update Nah kalau misalkan teman penasaran disini saya menggunakan versi untuk Poco Launcher nya Ini versi ini guys Nah 7576 ya Dan sekarang ada yang terbaru nih Kita akan coba update ke versi terbaru tersebut guys Apakah nanti untuk fitur-fitur ataupun tampilannya ini akan hilang atau tidak Oke langsung saja disini saya akan coba update terlebih dahulu Nanti kita coba lihat guys setelah update seperti apa Oke guys disini saya sudah update untuk aplikasi Poco Launcher nya Sedang mendeteksi dan disini dia lolos tes keamanan Jadi nanti yang tanya bang gimana cari install nya Tinggal install saja seperti biasa seperti install aplikasi pada umumnya ya guys ya Nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi untuk link download aplikasinya Oke disini kita sudah berhasil install dan langsung saja kita coba keluar aja seperti ini guys Kita coba lihat apakah dia hilang Oh my god ternyata tidak hilang guys ya Atau tidak ke reset disini Oke dan kalau kita coba lihat ini sudah full ya Sudah full apa ya Full fitur lah intinya di Poco Launcher yang saya pakai ini di Poco F3 saya Oke Nah teman-teman bisa lihat disini ini masih di MIUI guys Ini masih di MIUI 14.0.8 ya Ini belum ada update lagi yang katanya Mau dapat HyperOS tapi sampai saat ini belum dapat guys ya Seperti itu dan langsung saja kita coba lihat disini untuk control center Sebenarnya control center disini tidak ada pengaruh ya kalau misalnya kita coba update Poco Launcher Nah control center ini berpengaruh itu kalau kita coba update yang namanya plug-in UI system Cuma itu beresiko guys jangan sampai teman-teman asal update untuk plug-in UI system Karena bisa nge-break ya bisa dia bolak-balik ke restart ke mode recovery dan intinya harus di reset pabrik ya Jangan sampai salah untuk install ya sebaiknya tonton dulu review nya gitu oke Nah disini kita coba fokus ke Poco Launcher nya Kita coba lihat disini tadi sebelumnya kita tidak bisa lihat recent aplikasi Apakah sekarang kita sudah bisa lihat recent aplikasi langsung kita coba lihat Oke guys ternyata masih sama disini kita tidak bisa lihat recent aplikasi guys tuh ya Kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturannya seperti ini Padahal disini saya sudah aktifkan guys ya untuk atur item di bagian terkini Saya pakainya yang horizontal Kalau pakai yang ini juga vertikal harusnya bisa sih Nah disini saya coba untuk tampilan status memory nya kita coba matikan Disini untuk tampilan bluram nya atau menjadi blur juga saya tidak aktifkan disini guys ya sebenarnya Tapi ya disini sepertinya karena memang ini dari backupan guys ya Kemudian juga disini untuk susunan layar utama disini saya sudah bisa 4x7 Pasti kalau teman-teman nanti update versi yang ini itu kemungkinan tidak bisa guys Tidak bisa 4x7 ya Karena disini yang gak tahu kenapa nih guys Di Poco FD saya kok bisa gak bisa keluar untuk recent aplikasinya gitu ya Nah kita coba lihat disini untuk ketuk layar Nah ini kecepatan animasi santai kenapa saya bikin santai Karena kalau misalkan kita bikin cepat untuk animasi bulan ini tuh gak smooth guys Nah dia gak smooth seperti ini ya untuk animasi bulan gitu ya Kalau misalkan kita matikan atau kita coba ubah menjadi cepat gitu ya Untuk di bagian kecepatan animasinya Oke disini dengan laci aplikasi kita udah pakai juga teman-teman ya Cuman ya itu sayangnya disini untuk recent aplikasi kita tidak bisa buka guys Dia malah keluar Tuh teman-teman seperti itu Nah disini kita akan coba ini gunakan yang namanya tanpa menggunakan mode gesture atau gerakan Kita coba gunakan mode tombol Nah kalau kita coba gunakan mode tombol seperti ini Apakah kita bisa lihat recent aplikasi Dia ngerestart guys Dia bisa ternyata Nah ya Kalau kita coba gunakan mode 3 tombol seperti ini Kita bisa buka recent aplikasi guys tuh Ya Oke Nah kita bisa ke bagian terkini disini Tapi kalau kita coba gunakan mode gesture Kita coba ya teman-teman ya mode gesture Balik lagi Kita ke mode gerakan Ini gak usah Nanti aja Oke Kita coba lihat mode gesture Apakah sekarang jadi bisa Kita coba buka dulu ini ya Kita keluar dulu Oke tetap gak bisa guys ya Jadi kalau misalnya teman-teman ingin aktif Oke Ingin aktif recent aplikasinya Kita harus gunakan 3 tombol guys Saya sudah terbiasa dengan menggunakan gesture sih ya Jadi agak gimana gitu guys disini ya Kalau pakai tampilan seperti ini Nah kan pakai gesture sih Kalau yang udah biasa gitu ya Nah kalau ini bisa kita lihat recent aplikasi Gitu teman-teman ya Ini untuk di Poco F3 Nah selanjutnya disini saya penasaran juga nih Kita coba tes di Poco X3 NFC guys Poco X3 NFC juga disini Saya sudah aktifkan untuk icon pad seperti ini Dan dia pada mode gesture seperti ini Dia bisa masuk ke recent aplikasi Oke ya Nah disini kita coba lihat dulu Untuk versinya di Poco X3 NFC ke lainnya Kemudian ketentang Nah ini versinya sudah di 7578 guys 7578 ya Oke langsung kita akan coba update Ke versi terbaru yang tadi kita pakai Di Poco F3 Kita coba tes teman-teman Di Poco X3 NFC ya Ya teman-teman disini saya sudah install ya Ini di Poco X3 NFC Oke teman-teman Nah disini dia lolos tes keamanan juga Ya pastikan ya Ini aman untuk aplikasinya Langsung kita keluar aja teman-teman Seperti ini kita coba lihat ya Ini di Poco X3 NFC juga Saya sudah pakai super wallpaper Dan disini stabil cuy ya Untuk di Poco X3 NFC Nah apakah guys disini ya Untuk mode ke aplikasi resen itu Harus aktifkan indikatornya Karena disini dia masih bisa guys Masuk ke dalam Ke resen aplikasi ya Di Poco X3 NFC Jadi ini stabil cuy Untuk versi Poco launcher yang satu ini ya Kita coba lihat Ketentang Nah ini dia teman-teman Saya sudah update 7582 untuk Poco launchernya Di Poco X3 NFC Dan ini ternyata Bagus cuy ya Aman disini ya Tuh Kemudian juga disini Untuk super folder Juga aman kayaknya Kita coba teman-teman lihat Ya ubah folder Super folder Mau seperti apa modelnya Bisa disini guys ya Oke Jadi aman lah disini Untuk Poco launcher yang terbaru Ini Di Poco X3 NFC Di F3 Cuman di F3 Saya agak aneh guys Padahal disini Saya sama menggunakan Backupan yang sama Dengan ada di X3 NFC Tapi kok di Poco X Sorry Di Poco F3 Dia itu tidak bisa Masuk ke resen aplikasi Oke Saya masih penasaran disini Kita akan coba Masuk lagi ke mode Gesture Di Poco F3 Tapi kita coba Aktifkan untuk Indikatornya guys Oke Langsung aja disini Kita coba masuk ke Navigasi system Kemudian kesini Nah disini Kita coba Jangan sembunyikan Indikatornya guys Saya sudah nyalakan Apakah kita bisa Lihat Masuk ke resen Oke guys Bisa Ternyata Jadi disini Kita harus Aktifkan Ininya nih guys Aktifkan Indikatornya Baru kita bisa Masuk ke dalam Resen aplikasi Contoh nih ya Teman-teman Tuh Poco F3 Jadi seperti itu Kita harus Aktifkan Indikatornya Indikator gesturnya Nah Coba sekarang Di X3 NFC Kita coba Matikan Untuk indikator Gesturnya guys Langsung kita Masuk ke dalam Sini Gestur Kita coba Matikan Jangan Nanti ya Kita coba Lihat sekarang Teman-teman Bisa Masih tetap ya Kalau di X3 NFC Masih bisa Ini Meskipun kita Matikan Indikatornya Lihat Tuh Masih bisa Masuk ke dalam Resen aplikasi Cuma disitu Aja sih Sebenarnya ini Masalah atau Bugnya ya Nah Sekarang di F3 Saya sudah bisa pakai Mode gestur Cuma kita harus Tampilkan Indikator Gesturnya Seperti ini Baru kita bisa Masuk ke Resen aplikasi Oke good lah ya Segini sudah cukup Oke dan Stabil guys Oke dan Bagi teman-teman disini Bang itu kok ada Icon pad Kemudian kok itu Bagus banget gitu ya Untuk Widget-widgetnya Itu gimana Cara Pasangnya Saya sudah bahas Di channel ini Untuk tutorial Bagaimana Supaya kita bisa Ada Icon pad Seperti ini Kemudian tampilan Seperti ini Itu dengan cara File backup Itu saya sudah bahas Teman-teman Jadi tinggal Disimak aja Atau nanti Saya sertakan Di deskripsi Untuk videonya Oke mungkin Cukup sekian Untuk update Poco launcher Pesit terbaru Di Poco series Ini saya coba Tes di Poco F3 Dan juga di Poco X3 X3 NFC Oke bisa dicoba aja Di device Poco Teman-teman Mau di Yang M3 Atau yang dimana Bisa dicoba aja Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Oh Btw disini Untuk Di X3 NFC Ini masih pake MIUI 14 juga ya Guys ya Karena Dia gak dapet HyperOS Oke ya Sip